Mahkamah Konstitusi membatalkan gugatan judicial review Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang diajukan kelompok buruh. Namun MK meminta pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan. Pemerintah sendiri menghormati putusan MK dan berjanji segera melakukan perbaikan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan buruh untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut. Namun Mahkamah meminta agar pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang tersebut dalam waktu 2 tahun ke depan. Jika dalam waktu yang ditentukan belum ada perbaikan, maka Undang-Undang lama akan diperlakukan. Dalam dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, menyatakan permohonan-permohonan tidak dapat diterima. Menanggapi putusan tersebut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menghormati dan akan menjalankan perbaikan seperti yang diminta. Dan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Yang kedua, putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sebelumnya, elemen buruh mengajukan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap pemberlakukan sistem upah murah, pemberlakuan karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, dan pengurangan nilai pesangon. Di Jakarta, Tim Liputan, ID Channel. Terima kasih telah menonton!